Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel youtube Mami Yurizi Nah teman-teman, hari ini saya mau buat Subiga asam pedas yang enak dan Segar banget Cocok banget nih teman-teman untuk menu hari raya Idul hati kita Bikinnya sangat mudah sekali loh teman-teman Yuk teman-teman, ikutin saya terus ya Nah untuk bahan-bahannya Disini saya ada tulang iga Teman-teman boleh pakai tulang sapi Atau tulang apa aja Selanjutnya disini ada garam, penyedap Dan sedikit gula pasir Disini ada lengkoas Daun salam, daun jeruk Bunga lawang, kayu manis Asam kandis Cengkeh, dan kapulaga Selanjutnya disini ada Ada bawang merah Bawang putih Kunyit Tomat ijo Cabai rawit Sereh Jahe geprek atau jahe iris Juga disini ada air Dan ada minyak sayur untuk menumis Boleh pakai bawang bombay diiris lebih enak lagi Lalu disini ada lada bubuk Dan disini ada kepala ya Buah kepala secukupnya Yang sudah dihaluskan Nah pertama Kita akan ngerebus Tulangnya ya Disini Dan nanti air pertamanya Akan kita buang dulu Karena disitu banyak kotoran Di dalamnya Dan supaya juga nanti Kuahnya biar bening Nah ini kita masak dulu Sampai dia itu panas Atau sampai mendidih ya teman-teman Setelah itu akan kita buang airnya Dan kita ganti dengan air yang baru Nah ini dia teman-teman Ini sudah berbuih dan sudah mendidih Ini bisa kita angkat Dan kita ganti airnya ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Ini sudah saya buang Dan saya sudah cuci bersih lagi Iganya Sekarang kita tambahkan lagi air Untuk benar-benar menebus Dan membuat kuahnya ya teman-teman Airnya secukupnya aja Selanjutnya disini akan kita masak ya teman-teman Sampai benar-benar mendidih ya Atau sampai lembut Lalu kita masukkan aja disini ada bunga lawang Cengkehnya Lalu kita masukkan juga disini kayu manis Dan disini ada kapulaga Nah teman-teman ini kita masak Sampai dia itu benar-benar tulangnya itu empuk ya teman-teman Teman-teman bisa menggunakan presto Atau kalau teman-teman tidak menggunakan presto Teman-teman cukup dimasak aja Sampai dia itu benar-benar empuk ya teman-teman Nah disini masih ada Busa-busa di atasnya seperti ini Tetap akan saya buang ya teman-teman Seperti ini supaya kuahnya nanti itu bening Nah seperti ini teman-teman Dan disini saya menggunakan presto ya teman-teman Supaya lebih cepat matangnya Kalau teman-teman tidak menggunakan presto Dimasak aja sampai benar-benar matang Nah disini saya menggunakan presto Bisa saya masak kurang lebih itu 20 menit Atau sesuai dengan teman-teman di rumah ya Oh iya teman-teman Nanti kalau kira-kira sudah 20 menit Apinya langsung kita matikan aja Dan prestonya jangan langsung kita buka ya teman-teman Seperti ini Nah ini prestonya sudah benar-benar dingin Baru boleh kita buka ya teman-teman Tutup panci prestonya Karena nanti bahaya dia akan meledak ya Kalau pada waktu masih panas kita buka Nah teman-teman sekarang ini kita sisikan dulu Sekarang kita siapkan minyak sayur Untuk menumis bumbu-bumbunya Kita masukkan bawang merah, bawang putih disini Lalu kita masukkan jahe Kunyit geprek Kalau teman-teman menggunakan bawang bombay Itu lebih enak rasanya Dan disini saya tidak ada bawang bombay Jadi saya skip teman-teman Nah ini kita tumis Sampai dia itu benar-benar harum Dan agak mateng ya teman-teman Kita masukkan bumbu yang lainnya Lengkuas, daun salam, dan jeruk Sereh seperti ini Nah kembali kita tumis-tumis Sampai dia mengeluarkan harum teman-teman Nah selanjutnya Kalau sudah wangi dan sudah harum Ini bisa kita angkat aja Seperti ini Dan kembali kita masukkan ke dalam panci ya Atau kuahnya ya teman-teman Nah kita masukkan seperti ini Nah selanjutnya disini akan kita kasih Asamnya teman-teman Disini saya pakai asam kandis Atau boleh pakai asam jawa juga boleh Atau asam berimbing juga boleh Lalu kita masukkan garam, lada, dan sedikit gula pasir Dan ini kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ya teman-teman Kalau bumbunya sudah meresap dan tulang iganya sudah lembut Boleh kita tambahkan cabai hijau atau tomat juga teman-teman Nah kalau kurang asam Boleh kita tambahkan air jeruk nipis juga boleh Atau air asam jawa juga boleh Kalau pakai air asam jawa warnanya agak coklat teman-teman ya Nah seperti itu kita bisa koreksi rasanya Kalau kira-kira rasanya sudah pas dan sudah enak Sekarang kita masukkan cabai-cabainya ya teman-teman Ini saya masak tidak lama-lama ya teman-teman Jadi hanya untuk membuat pemanis saja Atau jadi kalau kita makan bisa kita potek-potek Atau kita iris-iris cabainya Kita potong-potong Nah teman-teman ini sudah matang Sekarang kita sajikan ke dalam wadah seperti ini Ini kuahnya saya bening banget Karena saya menggunakan asamnya asam kandis ya teman-teman Kalau kita menggunakan asam jawa Pasti warnanya itu agak kecoklat-coklatan Nah ini dia teman-teman Iga asam pedas sudah jadi Ini tuh kuahnya segar banget teman-teman Enak banget Kalau kita mau pedas bisa kita potong cabai rawitnya Jadi enak banget teman-teman Bisa untuk dimakan pada anak-anak juga orang dewasa Oke teman-teman selamat mencoba di rumah ya Sup jika asam pedas sudah jadi Selamat mencoba Terima kasih Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya Assalamualaikum Assalamualaikum